Welcome back to Time Out! ada ga yang punya second hand Elgaro masih bagus buat siapa tau bisa jual ke gue nih dengan harga yang oke kalian bisa tulis aja di comment section di bawah tapi memang gue udah lama juga ga main NBA 2K jadi gue udah ga tau skill gue masih cukup banget dan ini gue mau bikin sebenernya buat seru-seruan aja siapa tau bisa main bareng dengan subscribers gue dan juga katanya yang paling seru itu nanti mainnya adalah walkthrough my career nanti kalian bisa tulis aja ya di comment section kalo itu bener atau engga so doain aja guys semoga gue bisa cepetnya bikin konten video game amin oke langsung aja kita masuk ke episode Time Out! hari ini pertama yang kita akan bicarakan adalah odds untuk MVP NBA musim mendatang jadi ini adalah bursa taruhan kira-kira siapa yang paling besar kesempatan untuk menjadi MVP NBA dan tanpa kejutan dan gue juga ga kaget dia adalah Luka Doncic jadi Luka Doncic ini kita tau memang dia sensational sekali bersama Dallas Mavericks season ini averagenya hampir triple double dengan 28,8 point per game 9,4 rebound per game dan juga 8,8 asis per game dia memang merupakan option number one bersama Dallas Mavericks dan gue yakin tahun depan dia akan improve banget dan juga Dallas Mavericks juga akan menakutkan menurut gue di Western Conference dimana prediksi gue bisa aja Dallas Mavericks naik ke posisi 5 ataupun 4 di Western Conference musim mendatang dan itu akan membuat peluangnya Luka Doncic untuk memenangkan MVP akan semakin besar aja dan menurut gue tahun depan pun dia akan average triple double di NBA jadi gue setuju dengan pilihan ini dan gue juga menjagokan Luka Doncic untuk menjadi MVP musim mendatang nah untuk MVP musim ini Yanis Atletikum Po dia berada di posisi ketiga di belakangnya Anthony Davis gue cukup kaget tadinya gue kira dia akan ada di posisi kedua tapi memang sangat berat sih menurut gue untuk bisa memenangkan MVP Awards selama 3 tahun berturut-turut gue ga tau apakah sudah ada yang pernah melakukan itu atau belum kalau kalian tau ada informasinya kamu bisa tulis aja di comment section di bawah jadi menurut gue kayaknya Yanis di tahun depan agak berat ya untuk bisa menang MVP lagi tapi kalau kalian punya pilihan sendiri untuk MVP Awards silahkan tulis di comment section di bawah kalau gue pengen tau pendapat kalian kira-kira siapa sih yang kalian jagokan untuk bisa menang MVP musim mendatang oke next ngomongin Yanis dan juga Milwaukee Bucks kita akan bicarakan juga berita ini dimana katanya Milwaukee Bucks itu tidak akan mengeksplore ataupun tidak akan mencari-cari untuk opsi trade Yanis Atletikum Po ini karena dia pengen banget mengkonvince dan juga meyakinkan Yanis untuk stay dan mereka akan build championship team untuk Yanis walaupun dia tidak akan sign Supermax nanti bersama Milwaukee Bucks oke Yanis gue yakin dia termotivasi sekali dan dia juga pasti pengen main untuk team yang memiliki chance untuk menjadi juara NBA besar karena kita tau adiknya ada juara Kostas kan jadi dia pasti akan lebih termotivasi dan dia juga pasti ingin menjadi juara NBA so stay di Milwaukee sebenernya not bad kalau memang nanti Milwaukee bisa mendatangkan beberapa pemain baru yang bisa membuat squadnya mereka lebih dalam dan salah satu pemain yang mereka incar adalah Bogdan Bogdanovic dan menurut gue this is a good option apalagi kalau nanti dia role-nya datangnya dari bench-nya Milwaukee Bucks kita tau dia pemain yang cukup solid bersama Sacramento Kings udah tahun ketiganya dia berhasil average sekitar 15 point per game good shooter masih muda masih termotivasi energinya bagus dan juga di defense kayak menurut gue juga cukup oke jadi ini akan membuat optionnya Yanis juga banyak bila dia sedang melakukan drive biasanya dia bisa nge-draw double ataupun triple team dia bisa kick out ke Chris ke kiri Chris Milton ataupun ke kanan kalau ada Bogdan Bogdanovic menurut gue this is a good good option kalau mereka bisa dapatkan Bogdan tapi Bogdan itu seorang restricted free agent jadi ini agak mahal kalau gue lihat gajinya sekitar 10-11 juta dolar mungkin aja Milwaukee harus spend at least 15 juta dolar nih agar Sacramento Kings nggak berpikiran untuk bisa match over-nya si Milwaukee Bucks nantinya jadi itu adalah bagian tricky-nya tapi menurut gue kalau mereka bisa mendapatkan 2 orang shooter yang cukup solid ini menurut gue akan bagus banget dan juga akan membuat Yanis lebih percaya diri gue yakin banget karena menurut gue itu adalah kekurangannya Milwaukee Bucks dimana mereka kurang tajam tembakan 3 point-nya dan menurut gue kalau mereka bisa mendapatkan shooter wah gila Milwaukee Bucks akan serem banget sih ke depannya wah apalagi kalau bisa datengin body heal juga wow temennya Bogdan Bogdanovic tuh bisa makin mantepnya tapi memang supporting cast dari Milwaukee Bucks ini akan menentukan apakah Yanis akan stay di Milwaukee atau tidak oke itu dari Milwaukee sekarang kita pindah ke Minnesota oke kita akan ngomongin seorang draftees, calon draftees di NBA Draft yang kita tahu NBA Draft itu less than one month away mereka tanggal 18 November ya nanti draft night dan udah banyak banget yang minta gue untuk melakukan mock draft oke nanti dilakukan tapi gue juga nggak kenal pemain-pemain ini jadi gue mau memperkenalkannya mungkin satu-satu di time out mungkin kalau ada rumor apa dan hari ini pun ada rumornya bahwa Minnesota Timberwolf itu ingin mengambil Obi Topin dari Dayton University sebagai pilihan nomor 1 mereka dan waktu itu gue udah sempet bahas nih kalau Minnesota Timberwolf itu sebenernya nggak suka pressure-nya untuk ngambil nomor 1 tadinya tuh mereka pengen banget turun di draft board mungkin nge-trade dengan tim lain untuk posisi nomor 1nya mereka dan juga memang tahun ini agak susah ya untuk menilai pemain kita pandemi, nggak ada NCAA, nggak ada turnamen apa-apa mereka agak susah juga menilai kemampuannya mereka hanya bisa mungkin menilai kemampuannya para calon draft ini di workout mungkin nanti akan ada personal ataupun private workout bersama pemain-pemain ini untuk tim bisa menilai jadi itu mungkin satu-satunya tumpuan ataupun juga sebagai apa ya wah gue lupa bahasin Indonesianya lagi sebagai titik-titik tumpu wah gue nggak ngerti pokoknya sebagai itu deh untuk para tim bisa melihat apakah pemain ini siap dan juga memang cocok untuk timnya mereka jadi nanti kalau ada yang tahu gue cari kata-kata apa kalian bisa tulisannya di comment section di bawah oke Obi Topin tadi gue baca ceritanya dia tuh main 1 tahun di varsity di high school itu lumayan menarik ya dan langsung average 20 poin lebih lalu dia redshirt dulu nih di Dayton redshirt itu kalau gue nggak salah pengertian itu adalah pemain backup jadi kalau misalkan pemain yang 12 nya ini ada yang cederah mereka bisa dituker masuk ke 12 line up ini tapi gue nggak tahu itu bener atau nggak pengertian gue kalau salah kalian bisa tulis comment section di bawah nah katanya redshirt itu saat si Obi Topin redshirt itu katanya sudah bisa masuk ke NBA tapi dia akhirnya memilih memutuskan untuk 1 tahun lagi untuk menghabiskan sophomore year nya di Dayton University dan menurut gue itu terbayar lunas banget dimana dia average sekitar 20 poin per game dan juga 7,5 ribam per game dan dia pun terpilih sebagai AP national player of the year dan itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa banget untuk Obi Topin oke Obi Topin tadi gue lihat highlights nya gue nggak lihat terlalu banyak tapi udah kelihatan kayaknya ini adalah stretch 4 ya tingginya 6 foot 9 tembakannya bagus banget dia bisa nembak 3 point dengan confident yang pasti atletic banget lompatannya tinggi banget dan juga yang pasti dia strong menurut gue ini memang kuat banget dan kayaknya udah NBA ready jadi dia kayaknya di tahun pertamanya bisa langsung kontribute untuk tim yang nanti dia bela jadi menurut gue Obi Topin ini merupakan pilihan yang cukup solid bila memang mau diambil ke nomor 1 dan kalau kita lihat dia bisa bermain di stretch 4 berarti ini cocok buat Minnesota dimana dia ada D'Angelo Russell ada Carl Anthony Tauss dan ini bisa jadi pemain ketiga nantinya di Minnesota Temporal dengan kemampuannya dia dan ini kayaknya cocok ya menurut gue kalau memang bisa masuk ke Minnesota but kalau feeling gue sih kayaknya Obi Topin gak akan nomor 1 dia kayaknya cocoknya di posisi ke 3 sampai ke 8 tergantung nanti tim mana yang akan mencari dia dan cocok juga untuk permainannya dia so itu sedikit tentang Obi Topin mungkin nanti kita akan bahas beberapa pemain lainnya ke depannya nah next sekarang kita pindah ke berita lokal berita lokal pertama ada om Febri Utomo wah masih ada yang ingat om Febri Utomo dia pemain BTN Celesnas terakhir di ABL dan juga BBM Celesnas di TBSL dia dikabarkan memiliki rumor akan kembali ke IBL wah kira-kira dimana nih guys ya dikabarkan BPJ Bima Perkasa Jogja ini tertarik dengan Febri Utomo dan kemungkinan bisa merekrut dia untuk IBL musim mendatang wah gila ya BPJ ini lagi banyak banget rumornya ya kemarin pelatih sekarang ada pemain baru mereka bener kayak apa ya mempersiapkan diri secara seterusnya untuk musim mendatang yang dikabarkan gue kasih tau kalian gue denger-dengar kabarnya pertengahan Januari bisa aja ABL mulai kalau memang semuanya lancar jadi mungkin kita butuh menunggu sekitar 2 bulan setengah saja sebelum kita bisa nonton basket di Indonesia lagi akhirnya dan Febri Utomo ini kalau memang bisa datang ke BPJ menurut gue dengan pengalamannya dan terakhir gue nonton dia di Jakarta dia juga masih lumayan oke atraktif sekali dan juga sangat crafty sekali menurut gue jadi ini bisa membantu leadershipnya BPJ yang kita tahu berisikan banyak sekali pemain-pemain muda saat ini dia menurut gue bisa jadi penyimbang dan juga bisa menjadi suara yang bagus banget untuk pemain-pemain muda ini agar semuanya bisa saling belajar dan juga bisa termotivasi nih dan jadi BPJ bisa menjadi salah satu squad yang mengerikan jadi gue mau terima kasih dulu kepada followers gue di Instagram wah gila dari pelatih sampai pemain sekarang semua gue si BPJ gue dapatnya dari dari para followers gue di Instagram semoga aja itu bener semua tapi rumornya kita tunggu nanti bagaimana hasilnya nah sekarang ini kita akan pindah ke latihannya tim nasional Indonesia hari ini mereka sudah mulai latihan di Jakarta sebenernya dari kemarin sih tapi gue ambil yang highlightnya hari ini dari Raul seperti biasa so thank you so much Raul seperti kalian tahu kemarinnya ada beberapa orang yang masih nanyain gue kenapa gak ngeliput latihannya tim nasional Indonesia gue sudah mencoba kontak dengan manajer tim nasional Indonesia dan dia bilang masih tertutup tidak boleh ada media dan juga penonton yang menonton latihannya tim nasional Indonesia jadi kita harus tetap bisa menghargai keputusannya mereka jadi kalo gue liat dari latihannya ini gue bebar yang nanyain kak Brandon Joao kemana? nah disini ada lagi nih Brandon Joao dengan 3 poin 3 poinnya dia lalu juga Govinda looks really good di latihannya tim nasional Indonesia dia cukup agresif juga dan hari ini juga Derrick melakukan satu slam dunk wah ini keren juga dan seperti biasa lah Abraham, Arki, Pras semua dengan tembak-tembak ini masih bagus banget jadi gue seneng banget nih melihat kemajuannya tim nasional Indonesia gue harapkan mereka bisa terus mendongkrak performanya mereka di latihan agar nanti kalo memang window kedua nih jadi bulan mendatang ini mereka udah siap dan mereka bisa mengalahkan Thailand dan juga Korea so itu adalah harapan gue untuk tim nasional Indonesia sekarang kita langsung aja nih kita lihat latihannya tim nasional Indonesia come on Govind yeah Govind my MVP yeah Govind my MVP yeah Govind my MVP yeah Govind my MVP RdM yeah Govind my MVP oh my god I am ready yeah Govind my MVP yeah Govind my MVP yeah Govind my MVP oh my god oh my god oh my god the cobra venom is back the cobra venom bone-chip belly for three oh my god with the antics the six-man the bulldozer the bang the magician turning 21 today oh my MVP oh my god oh my god idols only oh my god oh my god foot back oh my god 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 oke Raoul thank you so much untuk clip-clipnya wah gila ini talk-nya lama lagi sekitar 5 menit jadi gue seneng banget ini panjang Semoga kalian juga suka dengan klip latihan ini So thank you so much guys Untuk timeout hari ini Besok kayaknya gue akan coba membahas 10 pemain yang menurut Rocky Padilla Underpaid di NBA Jadi walaupun tadi gue udah lihat Ada artikelnya di Bleacher Report Menurut mereka siapa aja top 10 underpaidnya Gue pengen coba untuk bikin list gue sendiri besok Dan jadi siapa tau besok gue punya kesempatan untuk membahas Jadi tunggu aja guys Thank you so much Seperti biasa yang sudah menonton timeout hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Timeout gang Appreciate it So thank you so much I'll see you guys tomorrow Peace